Bupati Kutai Katanegara Rita Widya Sari mengatakan, program Adipura merupakan alat untuk mendorong motivasi aparat pemerintah dan masyarakat dalam memperbaiki dan meningkatkan kondisi kebersihan lingkungan. Ia juga mengemukakan, tujuannya untuk menurunkan tingkat polusi dari limbah domestik, merealisasikan kesehatan dan budaya lingkungan bersih masyarakat, dan menurutnya program Adipura ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dinas atau instansi terkait saja, tapi menjadi tanggung jawab bersama untuk menerapkan... Piritnya Adipura kita juga udah mentalnya bersih gitu ya, jadi agak lebih ringan. Mudah-mudahan P2-nya kita nilainya tinggi gitu ya, dan saya yakin gitu. Titik-titik yang perlu dimenai, Bunda? Banyak, ada, banyak tuh ada, ada berapa tuh? Ada 15 titik. Kurang pohon aja, kurang pohon, kurang bak sampah gitu-gitulah. Di sekolah ada juga. Rita menambahkan, untuk mencapai hasilnya optimal perlu dilakukan segera perbaikan pada titik-titik penilaian. Seperti pemukiman, TPA sampah, pasar, sekolah, taman kota, bantaran sungai, serta menggalakkan program penghijauan di sejumlah ruas jalan, perkantoran, dan fasilitas umum yang masih minim. Bupati wanita pertama di Kaltim itu juga meyakini, kalau Kukar bisa mempertahankan Piala Adipura setelah melihat hasil ekspos penilaian tahap pertama. Berlangsung di salah satu hotel di Kota Tenggarong dalam agenda ekspos penilaian tahap pertama Pialala Adipura pada Kamis 2 April 2015 kemarin, dan secara langsung dibuka oleh Bupati Rita Widyasari. Serta dihadiri sejumlah satuan petugas Adipura dari SKPD-SKPD terkait, dari Kutai Kata Negara Bagian Rumah dan Protokol Maporkan.